Ya Alhamdulillah anak-anak santri lampu Quran Laskar anak muslim pecinta ilmu Quran nama yang sebutnya sangat bagus lampu Quran itu penerang dari Al-Quran dimana orang yang diterangi Quran Insyaallah menjadi Laskar pembela-pembela Islam Insyaallah Laskar anak muslim pecinta ilmu Quran Insyaallah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran ya ahli Quran dimana Al-Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik anak-anakku sekalian ya Bersabarlah kamu menanti datangnya malaikat maut apa Bersabarlah kamu menanti datangnya Malaikat Izra'il Malaikat apa mencabut nyawa Insyaallah saatnya pun kita akan bertemu dengan dia Dengannya Insyaallah Allah wafatkan kita semua khusnul khat Pesan yang ingin disampaikan satu ilmu yang sudah diajarkan oleh Kiai diajarkan sama guru-guru Jangan kamu lupakan terutama ilmu akhlak ilmu tentang adab yang baik Bagaimana kamu berhubungan dengan orang tua kamu dengan keluarga kamu dengan guru-guru kamu dengan teman-teman kamu Jangan pernah menyakiti ya jangan pernah menyakiti perasaan siapapun ucapan kamu tindakan kamu itu yang pertama Yang kedua ilmu yang mengantarkanmu punya ilmu terutama ilmu Quran ilmu hadis ilmu Quran dalam Quran ini ya sebelum menghafal surat-surat yang lain ada surat yang utama satu jelas Al-Fatihah harus benar bacaannya Yang kedua surat Ar-Rahman baca bareng-bareng Semoga kita termasuk orang yang gak pernah lupa dengan nikmat Allah sehingga selalu mensyukuri nikmat Allah Allah telah berikan kita nikmat begitu banyak Bagaimana caranya membalasnya Banyaklah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah bermaksiat Yang kedua Untuk supaya nikmat itu bertahan Jangan pernah hidup ini berbohong Hidup selalu jujur jadi orang yang sidik orang yang jujur Baca bersama-sama Berapa kali diulang? 10 kali dalam surat Al-Murussalat Kalau tadi Ar-Rahman berapa kali diulang? 32 kali Jangan pernah lupa nikmat Allah Lalu pertahankan nikmat Allah Dengan cara apa? Dengan cara apa tadi? Jangan pernah hidup ini berbohong Bosnya berbohong Rajanya bohong adalah iblis Jadi siapa yang hobi bohong? Berarti keturunan iblis Atau ikut bersama iblis kemana? Ke nerakanya Jadi kalau bohong pasti celaka Jadi syarat celaka gampang Bagaimana? Bohong Syarat hidup selamat? Jujur Jujur Biasakan jujur Berikutnya Supaya hidup ini nikmatnya semakin sempurna Kita baca Surat apa? Berapa kali diulang? 4 kali Ini semua menjadi takin Menjadi penekanan khusus Hiduplah harus bersama Quran Hidup peribadi dengan Al-Quran Dengan keluarga Hidup berkeluarga dengan Quran Sampai hidup bernegara Gunakan hukum-hukum Quran Insya Allah Kita semua selamat dunia dan akhirat Yang ketiga pesan QI Ini bangunan pondok pesantren Dari nol sampai ini bagus seperti ini Ini harus menjadi momen situs sejarah hidup kita Mengantarkan kita ke surga Insya Allah Suatu saat QI meninggal dunia Suatu saat Saya meninggal dunia Suatu saat Kamu pun meninggal dunia Maka Satu Jangan pernah Melupakan Jasa-jasa orang yang pernah Memberikan terbaik untuk kita Doakan siapapun orangnya Yang menyumbangkan uangnya Untuk pondok ini Apakah 100 ribu Atau 50 ribu Atau 5 ribu Berapapun besarnya Semoga Allah jadikan mereka Jadi ahli-ahli Quran Meskipun barangkali mereka Nggak bisa baca Al-Quran Karena asbab kalian Belajar Quran Dan kalian menjadi orang baik Ahli Quran Cucuran uang mereka itu Insya Allah Mengantarkan mereka Menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wata'ala Ini jangan menjadi Sekedar Sekedar Penggunaan yang kosong Titip Kiai Suatu saat Kiai meninggal dunia Jadilah kamu Insya Allah Anak-anak Kader-kader Islam yang terbaik Insya Allah Itu saja Pesan Kiai Bersabarlah Menunggu Datangnya malaikat Mau Tenang saja Semua kita Akan dapat Giliran Giliran Bertemu Malaikat Mau Satu Si A Satu Si B Semua kita Akan pulang Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh